Hai semua, di video kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar yang super enak dan lembut sekali Nah adonannya seperti ini, hasilnya sangat mekar, lembut dan manisnya juga pas Nah bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tahap membuatnya Pertama, pecahkan 1 butir telur Masukkan 9 sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk Kemudian masukkan setengah sendok makan SP atau boleh diganti dengan ovalet tergantung selera Lanjut tambahkan 1,4 sendok teh garam dan juga 1,4 sendok teh vanili bubuk Mixer adonan dari kecepatan redah menuju kecepatan tinggi Hingga adonannya itu putih, kental dan berjejak Mixer adonan kurang lebih sekitar 10 menit Sudah putih berjejak seperti ini, kemudian aku akan saring 15 sendok makan tepung terigu Kita saring ya teman-teman, supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil atau kotor-kotorannya Kita saring seperti ini hingga selesai Nanti kalau ada bahan yang bergerindil boleh kita tekan-tekan menggunakan spatula ya teman-teman Setelah selesai tepungnya kita ayak atau kita saring Masukkan sekitar 50 ml air putih ya teman-teman Kemudian mixer lagi hingga putih berjejak Hingga adonannya itu bisa berlipat-lipat ya teman-teman Itu tandanya adonannya itu bagus dan hasilnya itu nanti bisa mekar sempurna Nah aku matikan mixernya Nah bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman Adonannya itu putih, kental berjejak Artinya adonannya ini sudah mengembang Untuk adonan kuenya kita bagi menjadi dua bagian yang sama rata Untuk adonannya pertama kita akan kasih pol warna hijau atau perisa warna hijau Kemudian kita akan aduk-aduk hingga tercampur merata Untuk kue kali ini aku tidak mau hijau itu cerah ya teman-teman Aku tambahkan sedikit pol warna coklat hingga warna hijaunya itu agak gelap Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini Nah ini dia hijaunya itu agak gelap ya teman-teman Kemudian kita akan masukkan ke dalam cup yang sudah kita sediakan Untuk pengisian cupnya kita isi sedikit demi sedikit ya teman-teman Adonannya supaya rapi nanti hasilnya Nah ini tidak terlalu rapi ya teman-teman Apabila kita gunakan plastik segitiga itu akan rapi ya teman-teman Kalau teman-teman punya silahkan gunakan Nah ini kita timpal menggunakan doonan putih Lalu ditimpal dengan adonan hijau Dan lakukan seterusnya hingga cupnya itu terisi penuh Nah ini dia kita goyang-goyang ya teman-teman Supaya merata Lanjut kita akan masukkan juga pada cetakan kue talam Kita cetak menggunakan cetakan kue talam ya teman-teman Karena cupnya itu cuma ada 5 Kemudian aku masukkan menggunakan plastik Biar tidak berlepotan ya teman-teman Lakukan pengisiannya Sedikit adonan putih lalu ditimpal dengan adonan hijau Lanjut hingga selesai Nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Bantu channel kami agar makin berkembang Terima kasih Setelah semua adonannya Kita tuangkan pada cetakan kue talam Kemudian ratakan seperti ini Lanjut kita akan tuangkan atau kita akan letakkan dalam kukusan Masukkan satu persatu dari cetakan kuenya Dalam kukusan Kemudian tutup Gunakan api sedang cederung kecil ya teman-teman Supaya mekarnya itu nanti sempurna Nah ini dia setengah mekar ya teman-teman Sekitar 10 menit aku masak Kemudian aku tutup lagi Lanjut kita setelah 15 menit Kita buka Nah ini dia mekarnya sudah sempurna ya teman-teman Artinya matangnya itu sempurna Hingga bawah-bawahnya itu Ini dia aku angkat dan aku akan tiriskan Nah ini dia hasil dari bolu kukus mekar yang kita bikin tadi Ini cocok banget untuk ide jualan modal kecil untung besar Apalagi bagi teman-teman yang baru merintis Modal usahanya bisa ini untuk ide jualan Nah bagi teman-teman Bagi yang cup ini kita bisa jual 2000-an Dan yang cetakan kue talem tadi bisa kita jual seharga 1000-an Tergantung daerah teman-teman masing-masing Terima kasih bagi teman-teman yang tonton video ini Bye Bye Terima kasih telah menonton!